assalamualaikum selamat pagi plane lovers oke hari ini saya mau review teras favoritku ini terasnya kebun cemi ya tentunya dan ukuran terasku ini adalah 4x3 meter ya dimana terasku ini merupakan spot favorit untuk berbagai akses aktivitas keluarga ku maupun juga sebagai ruang tamu juga karena kita biasanya terima tamu di bagian teras ini ya ini ada kursi panjang lumayanlah bisa sambil menikmati pemandangan hijau daun yang sangat banyak tentunya dan disini juga berbagai macam aktivitas anak-anakku bermain dan menyimpan berbagai mainannya tentunya disitu bisa teman-teman lihat ada layangan juga ada raket ada kok gitu ya nah jadi ini teras yang minimalis tapi adem banget tentunya ya nah ini tanamannya beragam mulai dari siri siri-sirihan disini saya tempatkan berbagai macam siri-sirihan ada siri lemon cindapsus siri janda bolong gitu ya dan banyak lainnya juga ini di bagian depannya saya simpan juga standing pot dan tanamannya ini sebagai space penyekat antara teras kami dengan bagian kebunnya gitu ya bagian depannya jadi sebetulnya beda tipis antara teras dengan kebunku ya jadi semuanya termasuk bisa disebut kebun semuanya juga bisa disebut sebagai teras dan ini tanaman yang saya punya itu sangat beragam karena saya menyukai berbagai jenis tanaman hias ya baik yang itu hijau full atau yang variegata gitu nah ini koleksiannya sudah lama saya miliki sejak pandemi tahun 2018 saya memulai mengoleksi berbagai jenis tanaman hias ya ini kebanyakan saya punya tanaman ini dengan cara membeli ya bisa online atau offline berkeliling ke tukang tanaman oke dan di pinggir pintu di situ ada tanaman pilodendron naga yang sangat besar gitu ya dan itu membuat nuansanya sangat megah sangat hijau gitu ya dan di bagian atas ini saya jejarkan si singonium alvo variegata saya suka tanaman ini ini karena unik banget ya warnanya itu tidak ketebak kadang full hijau kadang ngeflag kadang ke marble gitu ya tapi nuansanya putih dan hijau itu luar biasa cantik sekali kalau menurutku ya menurut teman-teman juga pasti ya orang melihatnya itu langsung suka soalnya unik banget motifnya oke dan ini tanaman-tanamannya tidak membutuhkan perawatannya yang ekstra gitu ya karena alhamdulillah mereka tanaman-tanaman yang mudah dirawat semuanya gitu ya yang jelas kita harus tahu jadwal penyiraman ya minimal 3 hari sekali ya kemudian ganti media ya minimal maksimal ya 6 bulan sekali gitu diganti medianya dan ini pemandangan yang selalu saya lihat setiap hari ini bener-bener membuat adem gitu ya karena setiap beraktifitas siapapun pasti beristirahat di teras ini di bagian kursi yang tidak banyak tapi bisa bisa ditambahkan kursi atau bisa ditambahkan karpet juga gitu ya gitu ya 3 4 5 5 selamat menikmati